Wirsa Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan Electronic Road Pricing atau sistem jalan berbayar elektronik untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Yana Ramadina dan curu kamera Haria di Jamal. Yana sebenarnya sudah seperti apa koordinasi untuk percepatan Electronic Road Pricing atau ERP hingga saat ini? Ya Doro memang berdasarkan dengan rapat yang digelar pada hari ini yang memang dilakukan secara langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bersama juga Dinas Perhubungan lalu juga instansi terkait. Ini adalah tentunya untuk kemudian membahas bagaimana ERP tersebut secara teknis akan kemudian diberlakukan di Indonesia. Nah memang untuk ERP sendiri pembahasannya dan juga lelangnya ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan memang hingga saat ini perkembangan begitu sudah mencapai hingga titik pembahasan bagian teknisnya. Sehingga memang untuk teknis bagaimana ERP tersebut akan menggunakan teknologi model apa kemudian juga berapa tarif yang nanti akan dikenakan ini terus dibahas oleh Wakil Gubernur bersama dengan Dinas Perhubungan. Dan memang kalau berbicara terkait dengan ERP sendiri ini merupakan suatu sistem di mana nantinya akan ada beberapa ruas jalan yang dikenakan berbayar dengan tarif yang progresif tentu untuk kemudian mengurangi kepadatan dan juga harapannya adalah tentu untuk kemudian mengurangi dari pertumbuhan kendaraan sendiri. Nah kalau memang di Indonesia sendiri pertumbuhan kendaraan memang hingga saat ini masih tinggi dari tahun lalu sendiri juga untuk mobil ini selalu 1 juta per tahunnya kemudian motor sendiri lebih dari 5 juta per tahunnya. Tentu ini yang kemudian akan didorong bagaimana untuk menurunkan pertumbuhan kendaraan di Indonesia ini dapat menggunakan langkah yang tepat yang salah satunya adalah dengan menggunakan ERP ini. Lalu bagaimana teknis-teknisnya tentu masih akan dibahas lebih lanjut apakah metode yang akan digunakan ini akan kemudian mengadaptasi dari beberapa negara lain yang sudah sukses memang menggunakan ERP. Seperti juga pada Singapura kemudian beberapa negara lain ini memang terbukti menurunkan angka kepadatan hingga 13 persen begitu. Dora Ya Iyana dari pertemuan yang sedang berlangsung saat ini antara Pemprov dan juga dinas terkait, dinas perhubungan, adakah informasi yang Anda dapatkan dan dengarkan di sana bagaimana nanti sebenarnya sistem yang akan diterapkan pada penggunaan ERP ini dan sudah adakah gambaran biaya nanti akan dikenakan Iyana? Ya Dora memang karena pada hari ini rapat masih akan terus dilanjutkan ke agenda selanjutnya yakni juga untuk kemudian memberikan hasil atau melaporkan hasil-hasil tersebut kepada juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memang sedang berada di luar Indonesia dan memang ini tentu akan di update kembali begitu hasil rapatnya sehingga kami belum mendapatkan informasinya terkait hal itu. Namun tentu untuk beberapa ruas jalan yang rencananya akan diberlakukan menggunakan sistem ERP ini adalah beberapa jalan seperti juga jalan Sisi Ngamangaraja baik itu jalur cepat dan juga jalur lambat. Kemudian jalan Jenderal Sudirman ini kemudian ada juga jalan MH Tamrin, jalan Medan Merdeka Barat dan juga jalan Gatot Subroto. Nah kalau untuk sistemnya sendiri memang masih belum diketahui apakah akan mengadaptasi seperti juga salah satunya teknologi yang dinilai bagus adalah yang digunakan oleh negeri Singapura di mana tentu tidak menggunakan sistem seperti etol namun ada beberapa chip begitu yang dapat membuat kendaraan ini tetap melaju sehingga tidak perlu berhenti dan menyebabkan kepadatan sendiri pada beberapa ruas tertentu. Nah kalau untuk tarif sendiri memang terus akan digodok akan juga dibahas kepada beberapa instansi terkait bagaimana tarif yang kemudian bijak untuk masyarakat dapat tetap menggunakan ERP namun juga tentu dapat mendorong dari pertumbuhan kendaraan sendiri di Indonesia. Kalau mengingat dari beberapa negara memang tarifnya cukup tinggi begitu namun tentu kami masih akan terus update informasi baru terkait dengan hal ini beberapa, berapakah tarif yang kemudian akan bijak yang akan ditapkan oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri.